Daun handeuleum atau daun ungu memiliki nama latin Graptopilum pigtum. Terdapat beragam senyawa dalam tanaman ini antara lain tanin, alkaloid, saponin, glikosida dan flavonoid. Daun ungu juga mengandung antioksidan yang membantu melancarkan pencernaan. Senyawa ini melunakan fesis sehingga lebih mudah dikeluarkan. Dengan begitu bisa menghindari flebitis atau peradangan pembuluh vena yang menyebabkan sembelit dan wasir. Berikut beberapa manfaat dari daun ungu. Pertama, meredakan gejala wasir. Daun ungu mengandung ekstrak etanol yang bersifat antiradang dan analgesik. Cara melawan peradangan dan rasa sakit berasal dari flavonoid di tanaman ini. Sifat anti-inflamasi efektif meredakan gejala wasir yang disebabkan oleh peradangan pada pembuluh darah vena di sekitar anus. Kondisi ini ditandai dengan rasa gatal, iritasi, nyeri, kemerahan dan bengkak pada anus. Selain itu, penderita wasir juga mengalami benjolan di luar anus yang terasa nyeri saat disentuh. Terkadang ada penderahan dari anus saat buang air besar. Kedua, mencegah pertumbuhan pelat gigi. Kandungan tanin dan flavonoid pada daun ungu efektif mencegah pertumbuhan bakteri streptococcus mutans penyebab masalah gigi. Kedua bahan ini mencegah pembentukan asam pada makanan manis. Saat Anda terlalu banyak makan makanan manis, bakteri memakan gula yang menempel di permukaan gigi dan menghasilkan asam. Penumpukan asam inilah yang memicu timbulnya pelat. Ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Daun ungu mengandung salah satu senyawa steroid yaitu fitosterol. Senyawa ini membantu mengurangi penyerapan kolesterol akibat mengonsumsi makanan berlemak. Kolesterol tinggi dalam tubuh ditandai dengan kelelahan ringan, nyeri dada, kesemutan di tangan dan kaki, jaringan lemak menumpuk di bawah kulit, nyeri dirahang dan penurunan gairah seksual. Keempat, menghilangkan bisul. Sifat anti-inflamasi daun ungu berperan dalam pengobatan bisul. Untuk melakukan ini, giling atau tumbuk daun menjadi pasta halus, lalu oleskan pada kulit yang terkena bisul. Bisul tak hanya menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Kondisi kulit ini juga menyebabkan benjolan tampak merah, penuh nanah, dan terasa hangat saat disentuh. Kelima, sebagai kontrasepsi alami pria dan wanita. Menurut penelitian yang menguji coba pada tikus betina, daun ungu menunjukkan aktivitas oksitosin, yaitu sama dengan hormon oksitosin. Hormon ini biasanya diproduksi oleh ibu menyusui. Aktivitas oksitosin adalah tanda bahwa kehamilan tidak terjadi. Oleh karena itu, daun yang sering disebut baula di Papua ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alami bagi wanita. Selain itu, dari uji histopatologi, ekstrak daun ungu ternyata mampu mengurangi jumlah sperma yang diproduksi dalam tubuh. Dengan demikian, ramuan ini dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alternatif bagi pria untuk menunda kehamilan. Keenam, menjaga kesehatan ginjal. Studi ilmiah telah menemukan efek perlindungan pada ginjal, yaitu kemampuan zat untuk melindungi fungsi ginjal yang dipicu oleh daun ungu. Hasilnya, daun ini mampu menurunkan kreatinin dan kadar ureum, sehingga organ ginjal lebih terawat. Cara benar mengonsumsi daun ungu Tubuh akan mendapat manfaat dengan rutin meminum air daun ungu setiap pagi dan sore hari. Pertama, rebus 3 gelas air dan 7 lembar daun. Didihkan hingga sisa 2 gelas air. Kemudian saring dan minum selagi panas. Perhatian! Harus hati-hati saat menggunakan daun ungu untuk mengobati gangguan kesehatan. Karena dapat menimbulkan efek samping setelah penggunaan. Ini termasuk gangguan pencernaan, sakit kepala, demam, kulit kemerahan dan kehilangan nafsu makan. Bagi pengidap alergi juga harus mewaspadai penggunaan daun ungu ini. Karena bisa menimbulkan gejala alergi seperti ruam merah, kulit gatal, bersin, batuk, sesak nafas, mata merah, sakit perut dan muntah. Sekarang Anda sudah mengetahui manfaat daun ungu selain untuk mengobati wasir. Meskipun manfaatnya menjanjikan, hindari mengonsumsinya secara berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!